Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Aries Solusindo Di kesempatan ini saya mau menghadirkan lagi Toyota Alphard yaitu jenis atau petipe G Dengan tahun pembuatan 2018 Bagaimana kondisinya Saya akan memperlihatkan kondisi secara detail-detail mungkin Agar Anda Bisa tahu atau Akan lebih yakin untuk segera menetapkan Pembelian di mobil Alphard G Yang saya tawarkan ini Nah yang pertama saya mulai dari bagian belakang Mobil ini sangat terawat Pastinya Anda bisa lihat sendiri Ini saya berdiri di sinar matahari Yang lumayan cukup bisa menerangkan Kalau mobil ini sangat-sangat Terpelihara dari kondisi eksteriornya Ini bagian belakang Semuanya masih sangat bulus Tidak ada permasalahan sama sekali dengan bodi belakang Untuk lampunya juga Tidak ada problem sama sekali masih sama dengan yang barunya Untuk list titanium nya Semuanya masih sangat oke Begitu juga dengan lampu belakang bagian kanan Sekarang saya di bagian kanan mobil Dari belakang dulu saya awalnya Dari belakang dulu saya awalnya Masih sangat mulus Untuk pelak nya sendiri dia menggunakan ring 18 235 per 50 Bannya juga masih asli Menggunakan stainless juga di handling pintunya Nah jika saya videokan siang begini juga Lebih mudah Anda memastikan Kalau kondisinya masih Terlihat Apakah masih sangat ori atau tidaknya Tapi ini saya bisa tekan cancer lagi Ini masih sangat ori Badan velak depannya juga masih sangat oke Tidak ada bocels ataupun Baret-baret halus juga tidak ada Bannya juga masih begitu tebal Untuk lampunya sendiri juga masih begitu kuning Masih sama dengan yang baru ini Kualitas dari mika ataupun lampunya Masih sangat terpelihara pastinya Nah sekarang saya ajak Anda Lihat di bagian depan Grill transformer nya juga masih sangat oke Tidak ada permasalahan sama sekali Masih begitu mulus Dan sudah terdapat titanium Yang untuk model seperti ini Sudah terdapat Apa namanya Stylis Variasi yang membuat mobil ini Mulai dari tahun 2018 Sudah lebih menarik Dari model yang Pendahulunya dari 2017 Ke bawah sampai Maaf atau dimulai dari tahun 2015 Sampai 2017 Nah dari segi fog lamp depan Sudah ada variasi seperti ini Sekarang saya di bagian Kiri mobil Untuk bagian pintu kiri Kalau untuk bodi saya tidak perlu lama-lama sebenarnya Ini juga sangat-sangat mulus semuanya Ini Anda lihat sendiri Kalau mobil masih sangat oke Dari ban yang pelaknya Sudah bisa menentukan bagaimana Kualitas dari bodi Apakah pernah dicat atau tidak Ini Jika masih pelak seperti ini Artinya Jangan kan bodi pelak aja Tidak ada masalah Apalagi bodi ya Itu aja dari kesimpulannya Karena kan Untuk ban sendiri Dia yang lebih menyentuh Apa namanya Permasalahan di jalanan ya pastinya Bukan bodi Karena ban Adalah bagian terluar dari Mobil Pastinya Di saat bergendara lah pasti Nah Sekarang saya anjak Anda Untuk lihat interiornya Nah sliding doornya Masih berfungsi dengan baik Semuanya masih sangat oke Untuk interior Tipe G Jelas Kalau dia menggunakan Warna bridge seperti ini Masih sangat wangi mobilnya Sudah menggunakan Captain seat Pilot seat Tombolnya juga sudah lengkap Ada pengaturan heaternya Electric seat Dan juga pengaturan lampu Dari Jok tengahnya Kualitas kulitnya Masih begitu terjaga Anda bisa beradaga sendiri Untuk bagian belakang Ini posisi korsi lagi diripat Sehingga Bisa Menjadi Sebuah bagasi Yang berukuran Begitu besar Untuk plafonnya sendiri Tidak ada yang kotor Masih sangat oke Ini adalah lampu baca Double sunroof Artinya ada di bagian tengah Dan juga di bagian depan Ini untuk plafonnya sendiri Masih sangat bersih Untuk lampunya Ini bisa dinyalakan Ada beberapa warna Pengaturannya Ini tidak saya dinyalakan Karena ini lagi siang Menggunakan mood panel juga Di bagian Apa namanya Konsol tengah Masih masih begitu mulus Sudah terdapat Apa namanya Ini Setup lupa Ini bagian pintu kiri Doll trim Masih sangat bagus Jika kulitnya Tidak ada permasalahan Sama sekali Wood panelnya Juga masih oke Unitnya Atau dashboard Semuanya masih oke Transmisinya Menggunakan jok elektrik Juga di bagian kiri Ini kondisi jok Bagian kiri Masih begitu terawat Ini untuk bagian Dog trim bagian kanan Central lock Electric mirror Semuanya pengaturan dari sini Dan juga terdapat Pengaturan memory sheet Dia itu ada di bagian atas Kalau untuk Alphard Dia agak terpisah Ini untuk monitornya Ada beberapa pengaturan AC Ini juga sudah nano Kalau untuk dari Alphard 2015 Itu pengaturan AC Sudah nano Untuk transmisinya Otomatik Handbrakenya ada di Bagian sini Sudah terdapat Heater yang membedakan Alphard G 2015 sampai 2017 Dengan yang sekarang Dari 2018 sampai 2020 Salah satunya adalah Tombol heater yang seperti ini Dulu kalau tombol heater yang seperti ini Hanya ada di Alphard SC Premium Sound Plus Heater Ataupun SC Ales Plus Heater Tapi kalau sekarang Alphard G Sudah jelas Menggunakan Sudah jelas Menggunakan Heater Nah untuk jarak tempuh Juga masih sangat minim Baru 19.000 km Untuk tahun 2018 Hal yang wajar Pemakaiannya Tidak begitu banyak Terdapat panel juga Di bagian setir Masih sangat oke Semuanya masih Begitu-begitu halus Ada pengaturan Tombol plus minusnya Untuk volume Dan juga Pengaturan Beberapa lainnya Sudah layaknya Setir mobil mewah lah Menggunakan airbag juga Sudah pasti ya Untuk sunroof bagian depan Dan juga Ini terdapat Untuk Buka duduk sunroof Disini juga Pengaturannya Dan juga Pengaturan Buka Apa namanya Pintu belakang Atau bagasi belakang Dan ini adalah Tombol untuk Apa namanya Untuk menonaktifkan Power Sliding door Ataupun power back door Ini tombol Engine start stop Oke Demikian review singkat saya Untuk Toyota Alphard G Dengan tahun pembuatan 2018 Kondisi luar biasa Cimewanya Dari segi eksterior Dan interior Sudah saya tunjukkan Dan masih sangat bagus Barangkali Anda berminat Ini kita open Di harga 985 Anda bisa hubungi langsung Di nomor handphone 0811 93 8588 Salam otomotif Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati